Banyak cara menunggu waktu berbuka. Di Surabaya, komunitas pecinta sejarah menggelar Ngabugurit sambil berwisata di Makam Belanda. Peserta juga diajak menelusuri rumah kelahiran Bung Karno hingga Masjid Peninggalan Wali Songo. Hiruk Piku Kota Mahlawan menyimpan banyak sejarah yang belum tergali. Salah satunya, Makam Warga Eropa di kawasan Peneleh, Surabaya. Memanfaatkan momen Ngabugurit di bulan puasa, komunitas sejarah Begandring, Surabaya mencoba menelusuri kembali makam yang lebih dikenal sebagai Makam Belanda Peneleh ini. Di kompleks pemakaman ini tercatat bersemayam sekitar 3.575 jenazah termasuk Wakil Direktur Mahkamah Agung Hindia hingga Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Peter Markus. Selain Makam Belanda, para peserta tur juga diajak menyusuri situs sejarah lainnya di Kampung Peneleh, Surabaya. Mulai dari Masjid Jami Peneleh yang merupakan bangunan peninggalan Sunan Ampel dan berlanjut ke rumah HOS Cokro Aminoto dan rumah kelahiran Presiden Soekarno. Selain dapat mengabadikan momen penelusuran dengan kamera, para peserta juga mendapat wawasan sejarah dari pemandu tur. Ya, jadi kita sudah tiga kali Surabaya Urban Track namanya jadi walking tour di kawasan bersejarah dipenilai untuk puasa ini dan itu setiap kita launch antusiasnya luar biasa banyak. Ambil berbuka puasa, jadi startnya jam 3, kemudian balik lagi jam 5, berbuka puasa jam setengah. Program Ngabuburit Unik ini mendapatkan respon positif dari peserta tur. Selain mengisi waktu menunggu berbuka puasa, peserta tur juga bisa menambah wawasan sejarah mereka tentang kota Surabaya. Sambil menghabiskan waktu, artinya menunggu waktu berbuka, kita dapat juga belajar mengenai sejarah. Tentunya hal ini kegiatan yang sangat positif, kita juga, artinya maksudnya mengisi waktu ruang dengan mengetahui tentang sejarah terutama kota Surabaya. Acara semacam ini diharapkan berkesinambungan untuk membangun kepedulian pada kawasan bersejarah, sekaligus jadi destinasi wisata sejarah di kota Surabaya. Luqman Rozak, Surabaya